5 jutaan bisa dapet apa? Bisa dapet laptop Core i3 Gen 12 Yuk kita simak Yo guys, RageJet bersama Rahkrisna disini Dan kali ini kita akan ngebahas laptop 5 jutaan terbaik Buat lebaran tahun 2024 Nah, jadi kita udah siapin duluan nih Buat kamu yang nanti bulan depan bakal lebaran Kita bahas dari sekarang Jadi biar kamu udah ada waktu Buat mikir-mikir laptop 5 jutaan mana Yang paling oke untuk kamu beli Dan tenang aja, 5 laptop ini udah kita kategorikan ya Jadi kamu bisa sesuaikan mana yang paling cocok Dari segi kelebihan dan juga kekurangannya Makanya jangan lupa simak sampai habis Yuk kita langsung aja bahas dari nomor yang pertama bro Laptop 5 jutaan terbaik Dengan Radeon Grafis RAM 8GB LPDDR5 dan SSD 512GB M.2 NVMe Kombinasi yang udah aman buat kebutuhan harian Mau itu bikin tugas di dock, meeting pake Zoom, nge-drako di Netflix atau Telegram Sampai belajar ngedit Di Premiere Pro ya maksudnya Kalau ngedesign di Canva mah Celeron juga udah bisa Bahkan buat main game sekelas CSGO atau Valorant itu juga udah bisa Jangan nanya game AAA, ingat harga bos Performa udah oke punya Sekarang kita lanjut roasting desainnya Well, gak ada yang bisa di roasting sih Karena untuk harga 5 jutaan Desainnya ini justru udah mirip dengan VivoBook belasan juta Hal yang sama juga terjadi di bobotnya Ringan di 1,38kg Dengan tebal 1,79cm Terus layarnya juga bagus 14 in Full HD dengan panel TN Ya, memang masih TN sih Cuman, ya 5 jutaan ya Yang termahapkan lah Batere 42Wh-nya sendiri bisa bertahan hingga 9 jam Dan portnya juga udah lengkap Aman bosku Laptop 5 jutaan terbaik buat lebaran yang kedua Adalah Acer S-Fire 3 A314-36M Mau cari spek terbaru? S-Fire 3 ini bisa jadi pilihanmu Soalnya CPU-nya masih sangat baru Dan bahkan masih agak asing di telinga ya Intel Core i3-N305 dengan Intel UHD grafis Bedanya apa bang dengan Core i3 biasa? Well, seri N ini bisa dibilang next level-nya Celeron ya Jadi, kastanya masih di bawah i3-1215U Simpelnya gini Intel Core i3-N305 ini 20% performanya lebih rendah Dibanding Core i3 generasi 12 Cuman, N305 ini Tergolong Intel Celeron paling kenceng ya Jadi bisa dibilang Tier 1-nya dari Celeron Ya, udah cukup mendekati i3 lah Alhasil, dikombin sama RAM 8GB LPDDR5 4800MHz dual channel Dan SSD 512GB Membuat S-Fire 3 ini Yang ditenagai dengan N305 Tetap mumpuni buat aktivitas produktif Nggak usah disebut aktivitasnya ya Gue yakin lu udah bosan denger ya Nah, yang nggak kalah menarik dari laptop ini Adalah aspek ergonomis Beratnya 1,4kg Dengan tekerabalan hanya 1,18cm Laptop terdipis di kelas 5 jutaan kali ini Meski begitu, baterai yang ditanamkan Masih bisa cukup besar ya Di 40Wh Yang bisa bertahan hingga 8 jam pemakaian Nah, ini kombinasi yang pas nih Buat kamu yang nggak pernah absen Bawa laptop kemana-mana Aspek lain dari S-Fire 3 juga oke Mulai dari layar 14 inch Full HD TN Port lengkap Dan terbaru ya tentunya Dan udah Windows 11 Home Plus dapat bonus Office Home Student 2021 Laptop 5 jutaan terbaik buat lebaran selanjutnya Adalah Axio MyBook Z6 Asik, ada Axio lagi nih Dan kali ini datang dengan seri terbarunya Yaitu Babang Z6 Seperti biasa, Axio hadir dengan laptop Spek oke harga kere Ya, maksudnya Di harga 5,5 juta Axio tetap bisa menghadirkan spek yang bahkan Melebihi beberapa laptop di atasnya Sebut saja CPU Intel Core i3 12.1.5U Dengan Intel UHD Graphics RAM 8GB DDR4 3200MHz Dual Channel Dan SSD 512GB M.2 NVMe Performa yang udah oke Bahkan salah satu yang paling kenceng di kelas 5 juta Buat aktivitas harian Nggak usah ditanya ya Karena udah lancar jaya Kok kayak DKID ya? Nah, yang jadi unggulan dari Z6 ini Adalah layarnya 14 inch IPS Full HD Dengan 67% SRGB Satu-satunya laptop berlayar IPS Pada list kali ini Artinya, ini laptop dengan layar terbagus Pada list kali ini Terus, baterainya juga jumlah pisang 55,2Wh Yang bisa bertahan Hingga 10 jam pemakaian Baterai badak gini mah Bakal disukai banget Buat kamu-kamu yang Kemana-mana suka bawa laptop Soalnya, nggak usah Bawa charger Apalagi bobotnya cukup ringan Di 1,6kg Dan tebal 1,89cm Portnya juga lengkap Ada HDMI-nya Jadi, kalau mau presentasi Nggak usah bingung lah Cari converter sana-sini Nggak kayak Macbook yang kayak Laptop 5 jutaan terbaik Untuk labaran yang keempat Adalah Lenovo IdeaPad Slim 1 Buat kamu pencinta Lenovo Dan juga kubu merah Laptop ini Akan jadi juara Sebab Speknya nggak kaleng-kaleng ya Udah Seperti biasanya lah Gimana Lenovo IdeaPad Speknya oke Buat quality oke Namun harganya tetap teriangkal CPU AMD Ryzen 3 7320U Dengan Radeon 610M RAM 8GB LPDDR5 5500MHz Dan SSD 512GB M.2 NVMe Terus layarnya juga udah kenceng Kok kenceng sih? Terus layarnya juga bagus 14 inti N Beresolusi Full HD Iya-iya Bukan IPS kok Tadi kan udah dijelaskan ya Kalau mau layar terbaik Silahkan pilih MyBook Z6 Ya yang di nomor tadi Anyway Bobot laptop ini merupakan Salah satu yang teringan Di kelas 5 jutaan 1,38 kg aja Dengan tebal Di 1,79 cm Ditambah baterai 42Wh Yang bisa bertahan Hingga 9 jam Bawa charger Bukan lagi Sebuah kewajiban Ayo coba absen Siapa yang baterai laptopnya Udah bocor Baru sejam Bahkan gak nyampe ya Udah mati Ada gak? Anjir dituara gejar Angkat tangan Last but not least Portnya udah lengkap Ada HDMI Dan Type-C Laptop 5 jutaan terbaik Untuk lebaran Ditutup oleh HP 14S Deki 5115 TU Saingannya Om Lenovo Karena selain Speknya oke Harga terjangkau Boot quality-nya Udah sama-sama bagus Speknya juga cukup identik ya Jadi heran Apa jangan-jangan ini Satu perusahaan? Tentu bukan ya Tapi Speknya Emang mirip punya Intel Core i3-1215U Dengan UHD Graphics RAM 8GB DDR4 Dan SSD 520GB M.2 NVMe Gak mirip ternyata Well CPU i3 Gen 12 Udah Gak usah diragukan lagi lah ya Paling yang perlu dipikirin Adalah RAM 4GB-nya Syukurnya Ada satu slot kosong Yang bisa dimanfaatkan Jadi silahkan pake Biar langsung jadi Dual Channel 8GB Soal layar HP 14S Hadir dengan Layar ciri khasnya HP 14 inch Full HD 67% SRGB Dengan panel SVA Yang sedikit Di atas EN Terus Baterai 41W Bisa dipake Marathon film Hingga 8 jam Non-stop Bobotnya juga oke 1,47 kg Dengan tebal 1,99 cm Simpelnya Laptop HP 14S Ini merupakan laptop Yang aman Untuk semua kalangan Sama lah Kayak Lenovo IdeaPad tadi Bentar-bentar Jangan XMN dulu Ada yang Ketinggalan bos Oh iya Portnya Portnya udah lengkap ya Lupa juga apa Tapi Cek disini Di pojok Oke udah End segmen Yo guys Itu dia 5 laptop 5 jutaan terbaik Yang bisa kamu beli Buat lebaran Tahun ini List lengkap Dari 5 laptop tadi Bisa kamu cek aja Di kolom deskripsi Disana juga udah tertera Link pembelian Dari Official Store Jadi bisa dibilang Udah aman Kemudian Kalau ada yang Mau komen-komen Saran mungkin Kita akan ngebahas laptop Harga berapa nih Buat lebaran nanti Silahkan drop aja Di komentar ya Kalau ada peranyaan lain Drop juga Oke Thank you For watching Dan Jangan lupa subscribe Bye